Semuanya bermula di awal tahun 2013. Aku menonton sebuah video tentang seorang mula yang bermain game Dreadout. Ya, dia bernama PewDiePie. Dia berhasil menyita perhatian warga Indonesia waktu itu. Bagaimana tidak, dia bermain game horror buatan Indo yang dimana waktu itu sangat jarang sekali developer asal Indonesia yang terapresiasi dan terkenal. Setelah video itu berakhir, muncullah sebuah rekomendasi video dari Youtube yang bernama Reza Arab Octavian. Kalian semua sudah tahu. Dan aku mengira dia sangat terinspirasi dari PewDiePie. Karena gayanya yang sangat mirip dan khas toksik ala Indonesia. Tapi aku sangat menikmati semua videonya. Memang saat itu Youtuber Gaming tidak terlalu banyak sama seperti sekarang. Aku yang masih bocah ingusan pada saat itu sangat terinspirasi dari mereka. Walaupun waktu itu monetisasi Youtube belum ada seingatku. Aku yang tidak terlalu banyak memiliki teman dan hobi merasa bahwa sepertinya internet ini adalah temanku dan dapat mengisi dahaga kesendirianku waktu itu. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk selalu mengisikan uang sakuku untuk bermain internet setiap hari di cafe internet. Dengan berbekal laptop tua, karena waktu itu smartphone Android belum terlalu populer di tempatku. Hingga akhirnya, ada kabar di mana bahwa video Youtube dapat dimonetisasi waktu itu. Singkat cerita, pada tanggal 10 Desember 2014, akhirnya aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku akan menggapai kesuksesan ini dengan cita-cita yang anti-mainstream ini, yaitu Youtuber. Walaupun aku berbekal laptop tua dan tak memiliki koneksi wifi waktu itu, aku tetap semangat menjalani ini semua. Terlebih lagi, aku sudah berjanji kepada diriku sendiri. Akhirnya, aku mengupload video pertamaku pada 29 Desember 2014. Aku tidak bisa membuat konten gaming waktu itu, karena spesifikasi gear yang aku punya. Jadi, aku memutuskan untuk mengganti niche-ku menjadi channel tutorial. Sesekali aku mengupload video tentang GTA San Andreas yang kala itu lumayan populer, walaupun waktu itu channelnya masih nyampur-nyampur. Videoku yang berjudul 7 Misteri GTA San Andreas pun meledak views-nya waktu itu. Tetapi, video itu dipenuhi banyak ujatan yang tidak percaya bahwa misteri itu nyata. Aku yang masih bocah ingusan sangatlah down waktu itu. Hal ini membuatku terfikir banyak hal, dan menghilangkan rasa kepercayaan diriku sedikit demi sedikit. Dengan rasa frustasi yang sangat besar waktu itu, aku akhirnya memutuskan untuk vakum dari dunia internet dan menghapus semua videoku, dan menyisakan satu video saja. Menurutku, video itu cukup membantu banyak orang. Video itu berjudul tutorial joystick GTA San Andreas, dan kalian masih bisa menemukannya di video list paling bawah channel ini. Hingga akhirnya tahun-tahun pun berlalu. Aku pun sudah melupakan semua kejadian itu, masalah itu, dan lain sebagainya. Dan aku juga sudah tidak mengecek lagi peryoutupan, akun youtubeku yang lama, dan lain sebagainya. Pokoknya aku sudah lupakan semua tentang dunia peryoutupan ini. Tiga tahun pun berlalu, hingga 27 Maret 2017. Aku iseng menonton sebuah video youtube yang membuatku sangat tertarik. Video itu berjudul Survival Minecraft Unbreakable Journey dari Kero Diamond. Menurutku, dia adalah seorang youtuber yang sangat perfect di mataku pada saat itu. Pembawaannya yang kalem dan tenang, setelah saat terbawa suasana yang dia buat. Aku pun selalu menunggu konten-kontennya setiap hari. Karena memang waktu itu sangat se-addiktif itu videonya. Aku pun jadi teringat dan membandingkan sosok diriku di masa lalu dengan sosok figur yang sangat aku kagumi di sekarang ini. Sangat jauh berbeda, dan aku juga mulai membayangkan aku berada di posisinya dengan penuh banyak dukungan yang berarti di setiap komentar videonya. Waktu pun berlalu, aku pun sibuk bekerja paru waktu-waktu itu. Sesekali menonton video di youtube sebagai keseharian. Tahun hingga tahun pun berganti, banyak hal yang terjadi di youtube, banyak masa yang telah habis dan banyak drama yang terjadi. Banyak yang hilang dan juga pergi. Namun, aku sadar akan suatu hal di kehidupan ini yang bisa beradaptasilah yang akan selalu menjadi pemenang dan sustainable di internet ini. Akhirnya dengan tekad yang sedikit demi sedikit terbangun, aku pun mencoba bangkit dari keterpurukan mimpi buruku yang selalu menemaniku ini bertahun-tahun. Menciptakan logika sederhana bahwa orang yang telah vakum pun telah mendapatkan masa keemasannya. Maka apalah aku, yang belum pernah mendapatkan dan merasakan masa kejayaan, namun sudah menyerah di tengah perjalanan. Aku pun bergetar dan memikirkan ini berhari-hari, hingga aku mencoba memutuskan untuk kembali di dunia youtube ini. Dan disinilah perjalanan awalku dimulai. Pada awalnya aku pun kebingungan apa yang harus aku mulai, sebuah niche yang lama, atau ide apa yang harus aku narasikan. Akhirnya aku mencoba melakukan riset berhari-hari, hingga akhirnya aku mengupload video pertamaku semenjak 6 tahun lalu vakum dari dunia youtube, yaitu 2 Agustus 2021. Aku mengupload sebuah video yang berjudul Kendaraan Traffic Rider di Dunia Nyata. Dan tidak disangka video itu lumayan naik, namun aku belum menemukan game yang sangat cocok untuk aku mainkan hingga bisa sustainable content dalam waktu yang sangat lama. Namun aku mencoba untuk lebih konsisten dalam mengupload video, sebulan sekali, sebulan 3 kali, hingga akhirnya menunggu seminggu sekali. Aku pun mencoba tidak menjadi pria cengeng yang selalu merasa lelah walaupun videoku tidak memiliki views yang banyak waktu itu. Karena aku ingat betul aku pernah menyerah, dan aku tidak boleh menyerah lagi. Rasa percaya diri mulai tumbuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya aku membuat konten dan meriset beberapa game untuk menjadi kontenku. Kebetulan waktu itu aku membuat konten yang berjudul Game Membangun Kota Android 2022. Disinilah aku menemukan game Theotown dengan grafik piksel yang sangat khas. Aku jatuh cinta dengan semua kompleksitasnya. Aku pun mulai mencari tahu game ini. Semua informasinya, cara bermainnya, dan semua mekanisme game ini. Membuatku sangat takjub dan menjadi adiktif baru dalam kehidupanku. Semakin hari aku bermain game ini, membuatku semakin kecanduan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk membawa konten ini menjadi konten utama di channelku. Dan benar saja, views dan subscriberku Alhamdulillah mulai beranjak naik dari stagnannya. Videoku mulai dipenuhi dan komentar-komentar yang sangat membangun dan support satu sama lain. Aku sangat sayang sekali dengan penghuni komentar disini. Aku belajar banyak hal disini sebuah keluarga kecil terbangun dengan sendirinya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk membuat server Discord untuk menyatukan semua keluarga kecil ini. Aku pun berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku harus menjadi wali kota terbaik dan YouTuber konten Theotown terbaik sebisa aku. Dan akhirnya aku pun sadar bahwa kelemahan terbesarku adalah aku tidak percaya akan potensi diri kita sendiri. Terima kasih Allah SWT dan terima kasih Theotown. Tapi itulah hidup. Terkadang hidup ini memang tidak bisa kita prediksikan kapan kita akan bunch lebih tinggi setelah terjatuh sangat dalam.